Halo penyupat bola, salam satu cinta dan salam satu poli. Terus tonton channel kami tentunya dengan berita-berita sepak bola dunia yang menarik. Selamat menikmati. Bayer Mocen menyerahkan segala cara untuk bisa memboyong Victor Ossim Hen dari Napoli. Di dalam rencana terbaru, Mocen akan menyerahkan nama Sadio Mani dalam proposal penawaran ke Napoli. Ossim Hen masih jadi kandidat kuat penyerang tengah Mocen di musim 2023-2024. Penampilannya yang memukau di musim ini hampir membawa Napoli juara Liga Italia 2022-2023. Penyerang Napoli tersebut sudah melesakkan 26 gol dari 32 pertandingan sejauh dan berpotensi bertambah setelah kompetensi seri A masih menyisahkan beberapa laga. Ini membuat Mocen kepincun. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai bisa menggantikan peran Robert Lewandrowski sebagai mesin gol tip. Ketertarikan itu disetai dengan masalah. Mocen kabarnya masih keberatan dengan bandrol harga Ossim Hen. Banyak laporan meyakini bahwa Napoli sebenarnya ogang berlepas Ossim Hen di musim panas 2023. Namun, mereka juga sadar bakal sulit menjaga pemain bintangnya tersebut. Oleh karena itu, Napoli bersiap dengan segala kemungkinan termasuk menjualnya. Partenope kabarnya baru mau melepas penyerang berkebangsaan Nigeria itu dengan harga 150 juta euro. Mocen menganggap harga tersebut kemahalan, namun bukan berarti dirotan mundur dalam perburuan. Skisport menjelaskan, Mocen sedang menggodok proposal paket menarik yang hendak diberikan kepada Napoli, di mana paket itu ada uang tunai plus money. Di usianya yang sudah 30 tahun, harga pasaran money masih terbilang tinggi. Hal ini bagus bagi Mocen yang mencari tambahan nilai penawaran untuk Napoli. Apalagi, money di Bayern dikabarkan tidak betah setelah diisukan perkelahiannya dengan Sani dan sering dibangku cadangan oleh Bayern Mocen. Menurut laporan tersebut, money akan melengkapi tawaran uang tunai dari Mocen sebesar 10 juta euro. Bisakah Bayern merekrut Ossien Hain? Ditambah lagi musim ini, Bayern mengalami penurunan terkhusus di Bundesliga. Setelah berpotensi mengakhiri musim tanpa juara terkhusus di Bundesliga, Bayern hingga saat ini kalah saing dengan Borussia Dortmund, di bawah asuhan pelatih baru Thomas Tuchel. Bayern masih belum menemukan permainannya, serta lini depan yang terbilang tidak konsisten setelah ditinggalkan Lewandowski ke Barcelona. Bayern sangat membutuhkan penyerang yang mempuni untuk menggantikan Lewandowski tersebut, dan Ossien Hain dinilai sangat pas untuk menjadi penggantinya di lini serang Bayern Mocen di bawah suhan Thomas Tuchel. Penggantian saja, bagi-gantian, majah-gantian, lini sering-gantian, Terima kasih.